Informasi boconegara pertama pemirsa layanan darurat pada kabis 23 Barat memadamkan api di jalan-jalan Paris. Kondisi itu terjadi setelah para demonstran membakar sampah selama uncuk rasa mereka menentang rencana Presiden Emmanuel Macron untuk menaikkan usia pensiun. Pada hari ke-9 protes nasional, perjalanan kereta api dan udara terganggu. Sementara guru menjadi di antara banyak profesi yang berhenti bekerja, hanya beberapa hari setelah pemerintah Perancis mendorong untuk menaikkan usia pensiun 2 tahun menjadi 64 tahun melalui undang-undang. Demonstrasi di pusat kota Paris umumnya berlangsung damai, tetapi kelompok anarkis blok hitam yang lebih kecil menghancurkan jendela toko, menghancurkan perabotan jalan, dan menggeledah restoran McDonald. Penterokan terjadi saat polisi anti-huruhara bergerak masuk dan memukul mundur para anarkis dengan gas air mata dan granat kejut. Menteri Dalam Negeri, Gerald Termanning, mengatakan 123 petugas polisi terluka dan 80 orang ditangkap di seluruh negeri. Serikat Pekerja khawatir bahwa protes dapat berubah menjadi lebih keras jika pemerintah tidak mengindahkan kemarahan rakyat yang meningkat atas pembatasan pensiun. Serikat Pekerja menyerukan aksi regional selama akhir pekan dan pemogokan serta protes nasional baru pada 28 Maret saat Raja Inggris Charles ketika dijadwalkan akan melakukan perjalanan ke Bordeaux dari Paris dengan kereta api. Nusantara TV melaporkan.